Sekurang akan menjadi terserah kan? Jika? Jika dia menyadari bahwa dia perlu belajar untuk Terserahkan-terserahkan pada wasa-wasa berikutnya Apakah rasa sejati itu sebuah kebenaran? Jadi kalau kita mengatakan itu sebuah kebenaran Tentu ini sangat subyektif sekali Kebenaran bagi siapa? Kebenaran bagi saya Kebenaran yang hanya lingkup saya sendiri Itu oke Tapi ketika saya mengatakan bahwa Perintah yang saya anggap itu sebagai rasa sejati Itu kebenaran yang harus diikuti oleh orang-orang lain Nah ini yang saya sebut sebagai fake Fake Dan orang lain itu menjadi robot spiritual Betul Tentang ideologi spontan Kalau ada dinikmati Kalau gak ada jangan dicari Itu bisa diterapkan dalam apa saja Dalam semua hal Dalam semua hal Dalam semua hal Dan endeng hidup kita Dan endeng iya Karena kaitannya dengan harapan tadi Misalnya gini Saya bekerja Mampunya keahlian saya Hanya menghasilkan 5 juta sebulan Ya nikmatin itu Kemudian kalau saya pengen penghasilan saya lebih dari 5 juta sebulan Saya harus lihat dong Kamu mampu gak sih? Kalau memang kamu tidak mampu Ya tingkatkan kemampuanmu Kalau kamu sudah meningkatkan kemampuanmu Kemudian mendapat 10 juta per bulan Ya nikmati Tapi kalau kamu belum mampu Belum belajar untuk mampu Dan belum mau meningkatkan kemampuan Ya gak usah dicari Orang mampunya segitu Kalau memang mau naik Ya tingkatkan kemampuan Kan itu realistik sekali Dan kalau ada ya kita nikmati Kalau ada gak kita nikmati namanya pelit Orang ada kok Gak kita nikmati Terus urepnya ngopo Gimana bisa merayakan Makanya kadang kita Karena menggunakan ukuran orang lain Kita akan sering judgment bahwa Wah Dia itu ngambur-ngamburin uang loh Tiap saat minggu ini dia pergi kesini Minggu ini pergi kesini gitu Wah Gaya hidupnya itu ngambur-ngamburin uang Kan dari sisi kita yang memandang Padahal dari sisi dia Ya karena dia memang kelebihan kok Dari sisinya dia Karena dia memang kelebihan Dan dia menikmati Dia ada Dan menikmati itu Dia gak nyari-nyari Nah karena orang melihat ukuran dari orang lain Itu yang kemudian Menyebabkan Penderitaan Nah Terus yang paling sulit itu kan Menjadi pengamat Bagi kehidupan Pak Agung Gimana caranya Biar kita bisa jadi pengamat Bagi kehidupan Nah Pengamat bagi kehidupan Itu tidak bisa kita lakukan Selama 24 jam Kenapa? Karena Dalam hal-hal tertentu Dari kita buka mata Kita bekerja Kita harus memutuskan sesuatu Kita gak bisa jadi pengamat terus-terusan Kita harus memutuskan Saya mau jalan kesini atau kesini Saya mau bekerja ini atau bekerja ini Yang dimaksud jadi pengamat kehidupan itu apa sih? Pengamat kehidupan itu ketika semua hal yang hadir Itu kita lihat tanpa judgment Tanpa penilaian Tanpa penilaian Seperti kita melihat di cermin Cermin itu kan gak menilai Dia hanya memantulkan Apa adanya Betul Dan kapan Nah ini kan pertanyaan yang Krusial Kapan pengamat Atau pengamatan itu harus kita lakukan Pada saat Kita mau mengistirahatkan pikiran Supaya apa? Supaya pikiran tidak terus mengevaluasi Dari kegiatan siang hari Yang kita lakukan Karena kalau evaluasi masih dilakukan pada saat kita mau mengistirahatkan pikiran Akan terjadi judgment Akan terjadi analisa Kalau itu tidak kita lakukan di Pada saat kita melek Dalam tidur pun itu akan berlangsung Wah rusak tubuh Karena tidak relax Tidak mengeluarkan melatonin Dan lambat launnya Kita akan rusak tubuhnya Nah dampak positifnya lebih besar mana Pak Agung Antara kemudian Kita sering-sering meletakkan pikiran Kita membuang semua kata-kata di dalam pikiran Dengan teknik yang pas dan cocok dengan kita Dikomparasikan dengan Kita selalu mencoba untuk Ya sadar saat ini Di sini gitu ya Saat di sini sekarang Menikmati Tidak melamun Menikmati rokok Pokoknya sadar penuh Itu kira-kira Dampak positifnya lebih besar mana Nah sekarang pertanyaannya mudah Mas Indra Dari kita buka mata Kita beraktifitas Ketemu dengan orang Melihat media sosial Melihat berita Melihat video gitu Ada enggak Hal-hal Yang sama sekali tidak menyinggung ego kita Ini contoh mudah gini Dalam keberpihahan dengan pemerintah Misal Kemudian kita melihat berita yang menyudutkan Salah satu yang kita pihak Apakah itu tidak mempengaruhi emosi Satu Kemudian kalau kita berinteraksi dengan tetangga Mungkin enggak tetangga Starter motor Kenal potnya cempreng Bisikin telinga gitu Kalau itu mungkin Mungkin enggak itu mempengaruhi emosi Kita pergi ke supermarket Kita ketemu dengan orang banyak Kerja ketemu dengan orang banyak Sangat mungkin kita konflik Dengan orang-orang Nah Kalau itu terjadi Artinya Kita menumpuk sampah emosi Kalau itu tidak kita hilangkan Dan kita berusaha seperti tadi Yang jalan kedua Ya disini saat ini Loh Saya bisa menikmati disini saat ini Nengkini koyongini Itu dengan Enak Dengan nyaman Dengan relax Melihat apa adanya Kalau sampah saya sudah enggak ada Nah kalau saya masih penuh sampah Dan setiap orang pasti ada sampah Karena dia berinteraksi dengan orang banyak Enggak mungkin Itu luar biasa manfaatnya Sangat luar biasa Iya sangat luar biasa Betul Betul Iya betul Betul Kenapa kayaknya tadi Kalau kemudian kita Mengistirahatkan pikiran Kita mempunyai Energi yang lebih Ketika kita mau beraktivitas lagi Bisa disimulkan bahwa meditasi itu Meletakkan dan mengistirahatkan pikiran Betul Iya sesederhana itu Sesederhana itu Sesederhana itu Iya Sederhana itu Hanya saja kan Kadang malah kita tidak mengistirahatkan pikiran Dalam meditasi Kita melakukan konsentrasi 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 Dan konsentrasi itu Tidak mengistirahatkan pikiran Konsentrasi malah Menjadikan beban bagi pikiran Konsentrasi terhadap apapun Bahkan yang banyak Tidak disadari adalah Merasakan nafas Masuk dan keluar Itu konsentrasi Itu konsentrasi Karena konsentrasi Ketika kita fokus pada satu hal Dan ketika kita fokus pada nafas Kita konsentrasi pada nafas Menurut Pak Agung pada saat meditasi Kalau konsep yang dipakai Pak Agung Terus pokoknya Istirahatkan pikiran Gitu saja Iya Istirahatkan pikiran Nah Tidur Pak Agung Enggak Bukan Efeknya kan mesti Pengen tidur Kan relax banget Pak Betul Kalau kemudian kita relax Dan Kita terlena Kita tidur Tetapi aware ini kan Kita tidak tidur Kenapa kalau saya katakan Tidak tidur Karena Mengistirahatkan pikiran ini Bukan Membuat Saya itu Benar-benar terlena Tetapi saya Hanya menghentikan Sementara Saya tidak Menganalisa Saya tidak Mendefinisikan Saya tidak Membanding-bandingkan Saya tidak Membuat keputusan Hanya menghentikan Empat proses ini Nah ketika itu Kita latih Dalam waktu-waktu tertentu Kemudian kita punya Kualitas Kualitas pikiran Yang jernih Kualitas pikiran Ketika nanti Menganalisa Bisa menjadi Analisa yang jernih Oke Jadi kalau Dalam perspektifnya Pak Agung Dalam konteks Berspiritual itu Ingin mencapai Sesuatu Dan menjadi sesuatu Itu merupakan jebakan Jebakan Iya Termasuk ingin Jadi orang yang Tercerahkan juga jebakan Iya itu jebakan Kenapa Pertanyaannya kan Kalau sudah tercerahkan Terus harus ngopo Kalau kamu itu Menjadi manusia yang tercerahkan Terus mau ngapain Oh Aku mau berbuat baik Loh Apakah berbuat baik itu Hanya bisa dilakukan oleh Manusia tercerahkan Kan enggak Kenapa harus menunggu Tercerahkan Oh nanti kalau tercerahkan Aku bisa Mendengar Suara noraniku Misalnya gitu Loh Suara norani yang baik Ini apakah harus Menunggu yang tercerahkan Kan enggak juga Jadi ketika Saya menerapkan Sebuah tujuan Untuk Ideal saya Tercerahkan tadi Saya anggap itu ideal Nah kita akan Terjerat Pada penderitaan Saya sendiri Untuk mencapai Kondisi ideal itu Nah ini yang Yang perlu kita Hati-hati Nah tapi gini Kan konsep kan banyak Metode kan banyak Kalau Pak Agung Meletakkan pikiran Ada yang konsentrasi Dengan masuk Keluarnya nafas Kalau Mbah Gatot Termasuk Merasakan Denyut Madi Ada yang Keluar nafas Satu kali Dua kali Tiga kali Macem-macem ya Cak Yel Macem-macem itu pengalaman-pengalaman saya Pak Agung Ketika saya muter Tapi ada Pak Agung Yang dia gak pake model-model Kayak gitu Termasuk Mbakar Dupa Segala macam Enggak Dia cukup Pak Agung Berperilaku baik Gantui lorohati Karowo Jujur Gak bujui Gak dengki Gak sombong Orang-orang samin Gimana Komentar Pak Agung Tentang orang-orang samin Yang dia pokoknya Sholat kuyus Perilaku kuyus Poso kuyus Perilaku kuyus Kayak begitu Itu gimana Itu kan simpel banget Betul Kalau saya memang Memang sederhana itulah hidup Seperti orang samin Seperti orang samin Sesederhana itulah Kita kadang yang tinggal di kota ini Menjadi ruwet sendiri Karena Karena harapan Karena tujuan ideologi Dan Hal-hal ideal yang ingin kita capek Sebenernya kan hal Sesimpel itu kan Kalau kemudian misalnya Kalau lapar ya saya makan Kalau Hau saya minum Kalau capek ya saya sirat Itu kan simpel kan Sederhana banget Yang benernya yang seperti itu Yang sesimpel itu Iya betul Sesimpel itu Karena itu Sejatinya hidup kan Yang seperti itu Ya orang harus nabayar larang-larang Ya gak ada yang harus dibayar Gak ada yang harus dibayar Gak perlu ngaktifin cakra Gak perlu ngaktifin cakra Kalau ditanya Apakah orang-orang samin itu Dia Pernah melakukan pengaktifan cakra Kan gak juga Gak juga Nah Kemudian Kemudian setiap manusia ini kan punya fasenya Jadi Jadi kalau ada yang Meditasi yang baik Meditasi yang Hebat Atau meditasi yang Membawa keberhasilan itu yang seperti apa Jawabannya mudah Ya meditasi yang membuat Kamu merasa nyaman Jadi ukurannya bukan benar dan tidak Saya ketemu Pak Gung itu kan Yang saya ingat kan Yang penting kan cari jalannya cocok Iya Yang cocok Bukan benar atau tidak Meditasi yang belum benar Meditasi yang salah Enggak Kamu hanya menemukan Metode yang cocok saat ini Cocoknya bayar larang Ya orang-orang Iya gak apa-apa Asalkan itu tidak membebani kan Gak ngutang Kalau duitnya lebih ya Oke-oke aja gitu Jadi kalau enggak teman-teman Tonton ngaji rosa itu Biar ketemu jalan yang cocok Betul Betul Iya Betul Karena tidak ada Satu metode yang berlaku Untuk semua orang Kan gak ada Gak bisa digeneralisir Gak bisa digeneralisir Iya Aku ada yang mangel Kalau ketemu guru yang model begitu tuh Spokok ini kak ini Enggak lari Gak bisa Oh boleh Dan ini malah bagus banget Ketika ngaji rosa menghadirkan Banyak sekali metode Tinggal kita mengajak Pemirsa cerdas Iya Supaya pemirsa juga tidak menghakimi Bahwa si ini salah Sini salah kan kadangkala Pemirsa ini kan menghakimi Oh si A seperti ini Oh itu salah Karena saya mengikuti si B Si B mengajarkan seperti ini Kan gitu kan Bahkan saya tidak Tidak jarang Dilarang Oh jangan Jangan ke Ngaruh sumber itu Jangan ke Ke itu Itu gini Makanya kita harus mengajak Teman-teman ini menjadi cerdas Bahwa ketika metode yang diterapkan itu berhasil Bukan karena metode itu benar Hal itu karena metode itu cocok bagimu di fase ini Oke oke Keren sekali jawabannya Pak Agung Ini ada yang menarik ini Anda adalah pengamat itu sendiri Tuhan itu sendiri Dan ketiadaan itu sendiri Bukan menjadi Iya Bukan menjadi pengamat Bukan menjadi Tuhan Bukan menjadi ketiadaan Iya Tapi Anda adalah pengamat itu sendiri B B Mengamat Saya adalah pengamat Saya adalah Tuhan Saya adalah Apapun juga Ketika Saya adalah itu Bukan saya menjadi Kalau saya menjadi kan ada proses Dari dua menjadi satu Iya Iya Nah ketika Keinginan menjadi itu yang Banyak menjadi Penghalang Seseorang akan menjadi tercerahkan Jika Sekurang akan menjadi terserahkan Jika Jika dia menyadari Bahwa Dia perlu belajar Untuk Tercerahkan Terserahkan pada fase-fase berikutnya Sekarang misalnya gini Saya terserahkan nih Karena apa Karena saya Menyadari bahwa Hidup itu sederhana Ini kan fase sekarang Oke Bisa jadi dua tahun lagi Saya terserahkan dengan hal yang berbeda Jadi tidak ada pencerahan yang final ya Tidak ada pencerahan yang final Seperti yang kita masih hidup Tidak ada pencerahan yang baripurna Iya Tidak ada pencerahan baripurna Iya Karena proses itu Menjadi berbeda-beda bagi setiap orang Maka pencerahan ini Juga berbeda-beda bagi setiap orang Dan tidak bisa diukur Bisa digarisbaik gini Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan pencapaian spiritual di luar diri kita Iya Tidak ada Jika ada Maka dia Fake Iya Bohong dan menciptakan otoritas atas diri anda Betul Iya Bener begitu kira-kira Betul Jadi kita hanya diatur oleh orang lain Dan kadang ini yang tidak kita sadari Iya Kalau kemudian Kita diatur oleh orang lain Yang mengatas nampakan itu guru spiritual Maka Fanatisme ini kan hanya pindah Yang tadi ya fanatisme agama Sekarang fanatisme kelompok spiritual Iya Yang dibawa sama Yang diusung sama Merasa kelompoknya yang paling benar Saya dulu ya diweden-wedeni Wah kalau keluar dari jemaahku nanti Wah begitu Pak Iya serius itu Iya Saya ngalami benar hal-hal kayak gitu Itu salah satu teknik manipulasi pikiran Ketika menciptakan Bahwa satu kesalahan itu akan berimbas kepada kesalahan-kesalahan yang lain Intinya kan salahnya kan hanya Si guru ini melihat muridnya itu enggak patuh Kan itu aja kan Enggak itu enggak Nah seharusnya kan guru itu melihat latar belakangnya kan Yang dianggap enggak patuh ini apa Karena kemudian dia tidak bisa mengatasi Emosi dirinya sendiri maka kemudian dia mengancam Kan intinya satu Tapi karena atensi saya itu Pak Gok yang ada di dalam benak saya itu kan Saya yakini terkadang kebenaran yang kita pahami Itu adalah kesalahan yang belum kita pahami Sehingga akhirnya saya menemukan kebenaran-kebenaran yang baru lagi Betul Yang menurut saya dulu itu sudah benar Lu ada yang lebih keren lagi Nah itu kan pencerahan Terserah kan betul Kita itu sedang menuju proses pencerahan seumur hidup yang enggak berhenti-berhenti Yang tidak berkelanjutan, tidak berketepian ya Iya betul Oke 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 Nah kalau ini saya pernah nyaksikan kontennya Pak Agung ini Kalau enggak salah Apakah rasa sejati itu sebuah kebenaran? Itu gimana Pak? Apakah rasa sejati itu sebuah kebenaran? Jadi kalau kita mengatakan itu sebuah kebenaran Tentu ini sangat subjektif sekali Oke Kebenaran bagi siapa Kebenaran bagi saya Kebenaran yang hanya lingkup saya sendiri Itu oke Tapi ketika saya mengatakan bahwa Perintah Yang saya anggap itu sebagai rasa sejati itu kebenaran yang harus Diikuti oleh orang-orang lain Nah ini yang saya sebut sebagai fake Fake? Fake Dan orang lain itu menjadi robot spiritual? Betul Iya Karena kebenaran versi saya enggak bisa dipaksakan Oke Untuk orang lain Jadi seharusnya Guru spiritual itu kan bisa memimbing mereka menemukan kebenarannya sendiri Bukan kebenaran versi saya Bukan kebenaran versi guru itu Kalau kebenaran versi guru yang menjadi tolak ukur Untuk muridnya mencapai satu kebenaran yang sama Wih itu sampai kapanpun ya muridnya enggak akan bisa mencapai pengalaman yang sama Karena pengalaman setiap orang berbeda Iya juga Jadi kalau enggak kan enggak mencapai kan kemudian dikatakan Oh kamu masih ada dayang-dayang yang ngikutin Oh kamu masih terjerbab disini Ya karena memang enggak bisa disamakan Iya saya sempat di anus sama guru saya Kenapa akhirnya kamu enggak mau naik level ke ini Enggak ong aku yang itu sudah punya cara sendiri Kalau ada guru spiritual yang memahami muridnya Ya murid itu kan ada murid yang ngeyel Ada murid yang berontak Ini kan memang karakter masing-masing orang Tapi masuk akal banget loh Enggak mungkin deh Si murid mengalami sama persis seperti guru Iya Dan setiap orang itu kan mengalami pengalaman yang hebat pada fasenya Jadi tidak bisa kan kemudian Kalau ada teman saya yang mengalami pengalaman yang Yang itu saya alami 10 tahun yang lalu Kemudian saya jadzmen bahwa itu pengalaman yang rendah kan enggak bisa juga Oh itu fase Yang akan dialami dan dilewati Setiap orang Agama dan spiritual Agama kan selama ini dianggap sebagai satu-satunya jalan Sementara kalau kita bicara tentang jalan itu kan ya Jumlahnya Ya sebanyak jumlah manusia Karena sudah ada dalam dirinya masing-masing Iya gak kira-kira Pak? Iya betul Iya betul Jadi kalau saya membedakan agama dan spiritualitas itu Kalau agama segala sesuatu disuguhkan secara jadi Tuhan namanya ini Oke Kalau kamu ada masalah buka kitab ini, ayat ini, surat ini Kalau kemudian kamu pengen doa, doanya ini Kalau kamu pengen meminta caranya ini Semuanya jadi Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mengalami Tapi kalau spiritualitas adalah Kita tidak menerima Hal-hal yang jadi Jadi dalam spiritualitas kita berjalan untuk mengalami sendiri Jadi kita full of experience Kita berkembang karena pengalaman Dalam spiritualitas Nah kalau saya membedakan dua hal itu Kalau dalam agama kita disuguhkan semuanya Jadi Kalau dalam spiritualitas Kita akan menemukan banyak kemungkinan Karena pengalaman-pengalaman yang kita ambil Oke Nah Jika agama itu merupakan sebuah penerang Pak Agung Bisa gak kita membuat penerang sendiri? Seharusnya bisa Seharusnya bisa Memang seharusnya begitu Memang seharusnya begitu Jadi contohnya gini Mas Hinta Apabila Musa Tidak membuat penerang sendiri Maka Segala sesatunya akan sama dengan Penyebar-penyebar ajaran pada zaman Fir'aun Bila Yesus tidak membuat penerang sendiri Dia akan sama dengan Rabi-Rabi Yahudi Bila Muhammad tidak membuat penerang sendiri Dia tidak Tidak akan sama dengan Para pengajar-pengajar Di Arab Jahiliya Terima kasih telah menonton!